Assalamualaikum teman-teman, resep kita kali ini adalah bubur sum-sum duo resep yang pandan dan yang original yang santan 2 sendok makan tepung maizena dilarurkan dengan air, ini fungsinya untuk mengentalkan gula merahnya Kita aduk rata seperti ini dulu Terus kita pakai gula merah sisir 200 gram agar mudah larut, disisir tipis Tambahkan gula pasit 100 gram Daun pandan agar wangi satu lembar Dan 400 ml air Kemudian kita masak sampai gulanya larut dan mendidih Bila sudah mendidih seperti ini, kita masukkan larutan maizena tadi agar mengental Aduk rata kembali Dan kemudian kita saring agar kotoran pada gulanya itu tidak menempel Warnanya akan seperti ini ya, jika kalian ingin warnanya itu gelap, tinggal tambahkan pewarna makanan yang berwarna coklat Tepung beras 100 gram Dan garam halus 1 sendok teh Aku pakai 200 ml santan kotak 500-600 ml air, masukkan bertahap Kita masukkan sedikit dulu seperti ini, lalu diaduk rata Bila sudah tercampur rata semuanya, baru kita tuangkan lagi airnya Masukkan satu lembar daun pandan Kemudian kita masak di api kecil cenderung sedang Ini harus terus diaduk sampai ke dasar agar tidak lengket ya ke bawah Aduk-aduk terus Cepat, ini sekitar 10 menit lah paling lama Dan kelihatan sudah berat seperti ini Kalian rasakan dulu, kalau teksturnya masih dirasa terlalu keras, bisa tambahkan sedikit air lagi Oke sekarang bubur sum-sum yang santan sudah jadi Ini hasilnya lembut dan wangi banget, wangi pandan Dan kita masuk ke resep kedua, yaitu bubur sum-sum yang pandan Kita pakai tepung beras 100 gram Lalu garam halus 1 sendok teh Dan 200 ml santan Air pandan dari 1 lembar daunnya yang sudah aku blender itu 50 ml 1 atau 2 lembar ya Dan ini rasanya pandan banget, wanginya wangi pandan banget Lalu sama seperti resep sebelumnya, kita masukkan air secara bertahap 500 ml sampai 600 ml, ya 500 sampai 600 ml Tergantung kekentalannya nanti bisa ditambahkan di akhir Pakai pewarna pandan agar warnanya kuat Warnanya terserah ya, kalau mau lebih ngejrem bisa ditambahkan lagi dosisnya Sekarang kita masak sampai tanak harus benar-benar tanak Dan tepungnya harus benar-benar yang bagus ya, jangan yang expire Karena kalau yang sudah keada luarsa itu, bau tepungnya itu keluar Jadi kita pastikan masaknya benar-benar tanak dan benar-benar matang Agar tidak bau tepung Oke, sekian saja resepnya Terima kasih sudah bersama Terima kasih sudah menonton